Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menukar channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Pada kesempatan kali ini Admin membagikan informasi yang dilansir dari Gurubisa.com Terkait Pemerintah membatalkan penghapusan honorer 2023 Apa sebabnya? Simak penjelasan BKN Langsung dari Bima Haria Pemerintah membatalkan rencana penerapan kebijakan penghapusan honorer Mulai November tahun 2023 Sebab Pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah pendataan honorer Pelaksana tugas kepala badan kepegawaian negara Bima Haria Wibisana mengatakan butuh waktu 3-4 tahun untuk menuntaskan masalah honorer Sangat tidak mungkin menuntaskan masalah honorer pada November tahun 2023 Waktunya sangat mepet Ujar Bima Haria Dilansir jpnn.com Jumat tanggal 30 September tahun 2022 Bima menegaskan tidak ada pilihan lain Tenggat waktu penghapusan honorer harus diperpanjang Penghapusan honorer merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian Yaitu PNS dan PPPK terhitung mulai tanggal 28 November tahun 2023 Maka, tidak ada pilihan lain Bima mengatakan BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP manajemen PPPK Terkait batasan waktu tanggal 28 November tahun 2023 Revisi penghapusan honorer terkait pendataan non-ASN Tindak lanjut PP49 tahun 2018 Tentang manajemen PPPK yang hanya mengenal dua jenis ASN Yaitu PNS dan PPPK terhitung mulai tanggal 28 November tahun 2023 Dilakukan pendataan non-ASN Pendataan non-ASN di instansi pemerintah pusat dan pemda Yang dilakukan oleh badan kepegawaian negara masih berproses Pendataan non-ASN ini dilakukan setelah terbit surat edaran pelaksana tugas PID Menpan RB Mahfud MD bernomor BISI MSM 01OO 2022 Tertanggal 22 Juli tahun 2022 Pendataan non-ASN atau honorer ini bukan dalam rangka pengangkatan mereka Menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Namun, dalam rangka pemetaan tenaga honorer Mahfud MD dalam surat edaran tersebut meminta agar penyampaian data honorer harus disertai Dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM Yang ditanda tangani pejabat pembina kepegawaian atau PPK Pertama, masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat Dan APDB untuk instansi daerah Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga Ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Nah, rupanya masih banyak masalah terkait pendataan honorer Antara lain honorer tidak bisa masuk dalam pendataan non-ASN disebabkan terganjal dokumen yang belum lengkap Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat rekan bapak ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton